Intro Komisi 5 DPR RI mengapresiasi pembangunan ruas tol Krian Legundi Bundermanyar atau KLBM di Gresik tanpa membebani anggara negara Ditemui saat meninjau pembangunan ruas tol Krian Legundi Bundermanyar atau KLBM dalam kunjungan kerja reses ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Soekartono Surato mengapresiasi sistem konsinyasi PT Waskita dengan pemerintah selama 45 tahun Anton memaparkan dukungan dalam menjalankan pembangunan tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri mulai dari pendanaan, konstruksi, pekerja, hingga bahan baku Tidak ada bank asing, tidak ada negara asing yang masuk ke sini Jadi ini sangat saya apresiasi kenapa semua bahan bakunya kita beli sendiri Tidak bahan baku kita beli dari negara lain Yang kerjanya orang kita, bukan orang asing Jadi semuanya pakai bahan sendiri dan semuanya pakai bank sendiri Bank Indonesia Jadi saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan di tempat yang lain juga seperti ini Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryo Soekartono memaparkan Sistem konsinyasi memiliki sedikit resiko yakni pengembalian dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam jangka waktu cukup lama hingga puluhan tahun Untuk itu perlu ada penelitian tentang seberapa antusias masyarakat akan menggunakan ruas tol ini Saya tadi juga menanyakan apakah ini sudah dilakukan satu penelitian load faktor Masyarakat mau menggunakan jalan tol ini Ternyata sudah dan itu diharapkan load faktornya bisa terpenuhi Sehingga kembalian daripada hutang bisa terrealisasi dengan baik Dari Jawa Timur, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan